Kementerian Pertanian Republik Indonesia ngelihwatan badan karantina pertanian ngejurung laku ekspor komoditas tatanian asal Jawa Barat, Kakao Podar, Jeng Cangkaleng, Kabupat Negara Gede di Sakulia Dunia. Ekspor anu beki dihangkat kente, dipeharap mampu ngarunjatkan ajan ekonomi produk Jeng Devisa Negara Indonesia. Poe Kemis Berang, Kementerian Pertanian Republik Indonesia ngelihwatan balai karantina pertanian ngejurung laku ekspor komoditas hasil tatanian asal Jawa Barat ke luar negeri. Tilu komoditas tatanian anu dikirim ke luar negeri teh, nyeta genep pulsa panton anu niti hiji 0,074 miliar. Eta komoditas teh mengurupa produk olahan PT Java Kakao Industria Tujuan Arab Saudi, anu reana 25 ton, nitih opat ratus opat putilu koma tilu juta, produk kaulhan garing PT Kaldu Sarinabati Reana 8,188 ton, anu katitih 287 juta, tujuan Filipina. Turta ekapor perdana PT Furindo Persada Mangrupa Cangkaleng, anu reana 18,7 ton, anu katitih 165,8 juta. Lian tikitu jenis kakao anu reana 17 ton, kaluan harga 180,8 juta, bakal dikirim ke Uni Emirat Arab. Dumasar Kanadata Kementerian Pertanian Ngelewatan Badan Karantina Pertanian Eksportir Produk Olahan Kakao, dinatung Tung Triulan tahun 2018 ngaronja 17 persen. Dumasar Kanadata Sistem Aitomasi Perkarantinaan di Wawangkon, Bandung, eksportasi olahan kakao periode Januari-Tepika September 2018 ke catat 1.100 genep puluh tilu kali ekspor ke pasar dunia, kaluan jumlah genep 12.450 genep ton, anu katitih genep 190 miliar. Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil Nemraken, produk olahan kakao asal Jawa Barat nembongken trend positif. Heta ekspor produk pertanian Indonesia kan negara gede di sakulia dunia T, mampu ngeronjat kendai Ajen Ekonomi Produk Turta Devisa Nagarati Provinsi Jawa Barat. Kepala Bidang Sumber Daya Perkebunan, Dinas Perkebunan Jawa Barat Agus Sutir Man Ngecesken, tiba-tiba Jawa Barat diwaganku tilu puluh komoditas perkebunan, tapi unggulan ayah dalapan, kawas kopi, enteh, karet, kakao, kalapa, tiwu, jeng, bako. Daerah terkebunan sejak lama ya, kita mencatat ada 30 komoditas perkebunan, tapi yang terbesar ada 8, beli teh, kopi, kelapa, karet, kakao, tadi, tebu, dan tembako. Nah, semua itu tersebar di Jawa Barat. Nah, hari ini, acara ini, menginpirasi banyak petani ya. Ternyata, produk yang di ekspor itu, jangan cuma produk limen, tapi produk olahan, produk loran, tak. Ini memberikan peluang, nilai tambah di dalam lebih, penyerapan tenaga harga, dan sebagainya. Di Sagi Dengeneta, Ali Umaja Kakao Milenial Bangsa, pikin icikibung dina kegiatan ekspor hasil tatanen Indonesia, kamang pirang negara gede sejena, pikin lewi ngaronjatken akselerasi, atau ajen ekonomi produk negara. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV